Di penghujung Ramadan 1443 Hijriah, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran menggelar Silaturahmi Sekalimantan Tengah dipusatkan di Istana Isen Mulang dan secara virtual untuk kabupaten dan kota. Pada acara itu dibagikan bantuan dana kepada pemerintah daerah Sekalimantan Tengah dengan total 8,6 miliar rupiah. Bantuan untuk imam, kaum masjid, musola, hingga anak panti asuhan. Selain itu diberikan juga hibah keagamaan kepada MUI Kalimantan Tengah, PWNU Kalimantan Tengah, dan PWMuhammadiyah Kalimantan Tengah dengan total 3 miliar rupiah. Silaturahmi dibalut buka bersama dengan taraweh berjamaah. Yai Haji Ahmad Sanusi Ibrahim yang populer dipanggil guru jaru dipercaya memberikan tausiyah pada acara tersebut. Dalam tausiyahnya dia mengingatkan kepada umat muslim untuk selalu menjaga dan membina hubungan dengan Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, dan sesama umat muslim. Hosea acara gubernur mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah kepada umat muslim di Bumi Tambun Bungai. Dia mengimbau pemudik untuk senantiasa berhati-hati dalam perjalanan dan tetap mentaati protokol kesehatan. Selamat lebaran kepada masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya yang sedang mudik juga, yaitu lebaran ini mudah-mudahan lebaran yang penuh rahmat dan berkang, dan kembali mereka habis mudik, pulang kampung, dan kembali berselamat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gubernur. Dari Balangkaraya, Gilang Ramawati, Kalteng TV.